Menyadari perlunya peningkatan berkelanjutan pada jet tempur JF-17 Thunder, Pakistan dan mitra pengembangnya yaitu Tiongkok telah meluncurkan program pengembangan baru yang disebut JF-17 BFX atau Pakistan Factor Experimental. Program ini bertujuan untuk meningkatkan JF-17 ke tingkat yang melampaui kemampuan varian JF-17 Blok 3 yang saat ini merupakan versi pesawat tempur paling canggih dan mumpuni. Pesawat tempur JF-17 dikembangkan bersama oleh Pakistan Aeronautical Complex atau PAC dan Chengduk Aircraft Industry Group atau CAIG dari Tiongkok. Menurut laporan media pertahanan, JF-17 BFX diperkirakan akan lebih besar dan lebih berat daripada varian JF-17 saat ini, menempatkannya dalam kategori ukuran dan berat yang sama dengan jet tempur Tejas MK-2 dari India. PFX akan menampilkan teknologi mutakhir termasuk avionik canggih, kemampuan radar yang ditingkatkan, dan kapasitas muatan senjata yang lebih tinggi, yang memungkinkannya untuk melakukan berbagai misi tempur. Meskipun rincian spesifik tentang pengembangan JF-17 BFX masih langka karena program ini masih dalam tahap awal, upaya Pakistan menandakan tekadnya untuk mempertahankan angkatan udaranya sebagai kekuatan regional yang dominan. JF-17 BFX akan memastikan bahwa angkatan udara Pakistan memiliki jet tempur yang mampu bersaing dengan dan berpotensi melampaui kemampuan pesawat regional lainnya seperti Tejas MK-2, Rafale, dan Su-30 MKI. Program BFX merupakan bagian dari strategi Pakistan yang lebih luas untuk memodernisasi angkatan udaranya dan mengurangi ketergantungan pada pemasuk asing, yang bertujuan untuk suasembada yang lebih besar dalam produksi pertahanan. Saat ini PAC bertanggung jawab untuk memproduksi 58% dari badan pesawat JF-17 dengan sisanya komponen yang diproduksi oleh mitranya dari Tiongkok. Agak tetapi untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang BFX, Pakistan perlu meningkatkan kemampuan produksi dalam negerinya, yang pada akhirnya berusaha untuk mencapai kemandirian penuh. Mencapai hal ini tidak hanya akan meningkatkan kemandirian kedirgantaraan Pakistan, tetapi juga memposisikan negara ini sebagai pemain baru dalam industri pertahanan dan kedirgantaraan global. Saat ini angkatan udara Pakistan diakini mengoperasikan sekitar 100 pesawat JF-17 Blok 1 dan Blok 2. Baru-baru ini Defense Security Asia melaporkan bahwa produksi varian JF-17 Blok 3 di Pakistan telah melampaui 20 unit dan mendekati 30 pesawat, bagian dari pesanan yang sedang berlangsung untuk PAF. JF-17 Blok 3 varian terbaru pertama kali terbang pada tahun 2019 dan memasuki produksi serial pada tahun 2022. Peningkatan yang paling signifikan termasuk integrasi radar aktif electronically scan array atau AESA KLJ-7A, sistem helmet-mounted display and sight, dan penangkal elektronik canggih ECM. Dalam hal persenjataan, varian Blok 3 mampu meluncurkan rudal udara ke udara PL-15E jarak jauh dengan jarak tempuh 145 km. JF-17 Blok 3 juga dapat mengerahkan rudal udara ke udara Hight of Borsight PL-10E yang dipandu oleh HMD per S selama pertempuran within visual range atau WVR. Laporan juga menunjukkan bahwa JF-17 Blok 3 sekarang dilengkapi untuk meluncurkan rudal jelajah udara yang diluncurkan dari udara Taimur yang mampu menyerang target statis dan bergerak, termasuk kapal perang pada jarak hingga 280 km. Varian Blok 3 dilaporkan memiliki kemiripan dengan pesawat tempur J-10C Tiongkok yang juga digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan dan dikatakan menggabungkan elemen-elemen J-20 Meg Tindragon generasi kelima Tiongkok. Terima kasih telah menonton!